Pesta sudah dimulai. Babi disiapkan untuk memberi makan ratusan penduduk palue yang ikut menjemput kerbau. Soka atau tarian digelar sebagai tanda suka cita. Prosesi pati karapau dimulai dari jauh hari. Kerbau harus dijemput di Maukaro, Pulau Flores, seminggu sebelumnya. Kerbau untuk korban tak boleh berasal dari kampung halaman. Pernah di jaman-jaman, di tahun-tahun sebelumnya, ada percobaan ke arah itu, tetapi orang semua pada takut. Tidak berani untuk melawan, karena kembali kepada mereka itu banyak bencana yang menimpa keluarga mereka. Pesta sudah dimulai. Babi disiapkan untuk memberi makan ratusan penduduk palue yang ikut menjemput kerbau. Soka atau tarian digelar sebagai tanda suka cita. Pagi ini, perahu pengangkut kerbau disiapkan. Kandang dibangun kuat tanpa menggunakan paku. Jauh di palue, seorang perempuan yang dipercaya memiliki ikatan batin dengan kerbau, mulai memasuki rumah adat. Di dalam rumah adat, perempuan muda ini berbaring. Ia tak boleh banyak bergerak. Sebab jika ia bergerak, kerbau tak akan tenang selama di perjalanan. Di Maukaru, perjalanan menuju palue siap dimulai. Satu persatu warga memenuhi perahu yang akan membawa mereka pulang. Hujan turun begitu kerbau selesai dimuat. Pertanda baik ini disambut gempita seluruh warga palue. Hujan telah berbulan-bulan tak turun di sini. Gamelan ditabuh. Syair berisi puji-pujian dilakukan. Rahu kerbau dituntun menuju palue. Rahu kerana menuju palue. Terima kasih.